Domine Patris Satria Citus Satan Amin Dominus Hobiscum C-, C-, C-T-iko Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini Semoga panjeningan selalu sehat tetap semangat tanpa sabat Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Kristus, Engkau menampakkan diri kepada Maria Madalena Sebagai yang bangkit dari alam maut Engkau mengundang kami untuk meninggalkan kuburan hidup kami Yang mementingkan diri sendiri dalam keputus asaan dan egoisme Bantulah kami untuk melihat keadaan hidup kami Dari perspektif kebangkitanmu Yang memperbaharui mata batin kami dengan mata pascah Biarlah kami tidak terjebak dalam batas pemahaman manusiawi kami Melainkan dengan anugerah pemahaman ilahi Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai 18 Setelah makam Yesus kedapatan kosong Maka Maria Madalena berdiri dekat kubur itu dan menangis Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih Yang seorang duduk di sebelah kepala Dan yang lain di sebelah kaki Di tempat mayat Yesus terbaring Kata malaikat-malaikat itu kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Jawab Maria kepada mereka Tuhanku telah diambil orang Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan Sesudah berkata demikian Ia menoleh ke belakang Dan melihat Yesus berdiri di situ Tetapi ia tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Kata Yesus kepadanya Ibu mengapa engkau menangis Siapakah yang engkau cari Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman Maka ia berkata kepadanya Tuhan jikalau Tuhan yang mengambil dia Katakanlah kepadaku Di mana Tuhan meletakkan dia Supaya aku dapat mengambilnya Kata Yesus kepadanya Maria Maria berpaling dan berkata kepadanya Dalam bahasa Ibrani Rabuni Artinya Guru Kata Yesus kepadanya Jangan engkau memegang aku Sebab aku belum pergi kepada Bapak Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku Dan katakanlah kepada mereka Bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu Kepada Allahku dan Allahmu Maria Madalena pergi dan berkata kepada murid-murid Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini Penuh dengan makna yang sangat menarik untuk kita renungkan Bayangkan Hati Maria Madalena Dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam Karena kehilangan Yesus yang dikasihinya Dan mengasihinya Membungkok di atas kubur yang kosong Dia putus asa dan bingung Namun Yesus tahu Bagaimana menghibur hati Maria Madalena Yang terluka Sakit Dan berduka Yesus mengubah sakit hatinya Menjadi kegembiraan Duka citanya Menjadi sukacita Dan kesengsaraannya Menjadi kebahagiaan Hanya dengan Mengenali Dan mengakuinya Dengan Menyebut Namanya Maria Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Dalam kesediaannya Maria berjumpa Yesus Namun Maria menyangka Bahwa Yesus adalah penunggu taman Atau tukang kebun taman makam Tempat Yesus dimakamkan Dan Yesus sebagai tukang kebun yang hebat bagi jiwa kita Guru dan Tuhan Dia juga tahu bagaimana mengolah pohon kehidupan kita Agar berbuah langgeng Segar dan sedap Maknanya adalah penting Masalah hidup atau mati secara rohani Bahwa kita Menghabiskan waktu setiap hari Duduk bersama Yesus Mengakui bahwa dia hadir Dan menunggu Yesus Memanggil nama kita Dan meyakinkan kita Bahwa Yesus Sedang bekerja Di dalam jiwa Dan kehidupan kita Yesus mengungkapkan Kepedulianya yang paling besar Terhadap keadaan hati kita Yesus peduli Pada kebutuhan hidup kita Untuk mencari kenyamanan Keamanan Kepastian Dan kebahagiaan Tanpa Yesus Egoisme Akan menggagalkan Dan membatasi Kerinduan-kerinduan kita Terhadap kehidupan rohani Itu yang dilakukan oleh Maria Madalena Saat memeluk Yesus Dan Yesus berkata Jangan memeluk aku Atau dengan kata lain Berhentilah memelukku Kata-kata yang tampaknya kasar ini Mendorong Maria Untuk mengangkat hatinya Kepada Bapak Dan merenungkan Keabadian Kata-kata itu Mengajak Maria Mengangkat kerinduanya Kepada Allah Sebagai Bapak Bapak Yang menganugerahkan Kemuliaan surgawi Kepada kita Secara Sempurna Santo Paulus Kepada umat Di kolose Menulis Jika kamu Dibangkitkan Bersama Kristus Carilah Yang di atas Dimana Kristus Duduk Di sebelah Kanan Allah Pikirkanlah Yang di atas Bukan Yang Di bumi Itulah Undangan Untuk Maria Madalena Itulah Juga Undangan Untuk Kita Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang terkasih Pertumbuhan Di dalam Iman Adalah Perjalanan Pribadi Dan Terus Menerus Melintasi Dan Menembus Kegelapan Untuk Mencapai Iman Yang sempurna Penglihatan Maria Madalena Yang pada Awalnya Diselimuti Dan Dihalangi Oleh Kekecewaan Kesedihan Emosi Egoisme Yang Tak Terkatakan Karena Kehilangan Yesus Dan Merasa Terpisah Darinya Disembuhkan Oleh Tuhan Yesus Suara Tuhan Yesus Dan Penyebutan Namanya Secara Pribadi Membuat Penglihatannya Menjadi Lebih Jelas Dia pun Seketika Mengenali Tuhan Yesus Yang Mengasihi Dan Dikasihinya Dia Mengenalinya Dan Hidupnya Dipenuhi Dengan Pengharapan Dan Penghiburan Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Dalam hal Ini Maria Madalena Menjadi Model Bagi Kita Semua Saat Dia Taat Mengikuti Instruksi Tuhan Yesus Untuk Pergi Dan Memberitahu Murid Murid Lainya Bahwa Kristus Sudah Pangkit Dan Itulah Yang Diwartakannya Kita Pun Dipanggil Oleh Kasih Karunianya Untuk Membagikan Perjumpaan Kita Yang Nyata Dan Secara Pribadi Kita Alami Perjumpaan Dengan Tuhan Semoga Semoga Kita Dianugrai Sukacita Dan Ketaatan Melakukan Kehendak Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Semoga Semua Kegelapan Hati Dan Jiwa Kita Dihalau Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Memanggil Kita Sesuai Dengan Nama Kita Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yusef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Panjerengan Semua Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Bersama Seluruh Anggota Keluarga Dimanapun Berada Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putera Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Salam Sehat Tetap Semangat Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salve Salam Sejahtera Untuk Kita Semua Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Jumpa Pada Episode Berikutnya Terima Kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Ekologis Berkat Terima 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 Terima